Oke, berjumpa lagi bersama saya Aditya di Sobat Mungkinan Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Sogon Nontong yang ekornya getar-getar Itu kenapa sih bisa ekornya getar-getar? Nah, Sogon yang getar-getar ini banyak sekali menjadi permasalahan Untuk teman-teman yang masih baru memelihara berusaha nontong Ketika burunya ditrek, burung malah getar-getar ekornya Ataupun malah diam, tidak melawan burung-burung yang ada di sebelahnya Nah, disini saya akan memberikan solusinya secara jelas dan secara tepat teman-teman Supaya teman-teman juga lebih paham untuk mencerna apa sih yang akan saya sampaikan Solusinya bagaimana sih? Nah, sebelum saya lanjut Saya ingatkan untuk teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dulu Di like, di share, dan di komen Dan diperlukan juga notif lonceng Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya Bagaimana sih? Solusinya? Sampai tulis video ini sampai selesai Oke teman-teman Jadi, sogon yang ekornya getar-getar itu Banyak sekali faktornya Tapi disini saya akan menyebutkan hanya dua faktor saja Ini faktor umum yang bisa menjadikan faktor sogon itu getar-getar ekornya teman-teman Nah, yang pertama faktor kurang dirahi teman-teman Dan yang kedua faktor kurang mental Nah, disini saya akan jelaskan dua faktor tersebut teman-teman Nah, saya akan jelaskan yang kurang dirahi dulu teman-teman Nah, dan cara menambah dirahinya itu bagaimana sih? Nah, jadi burung yang kurang dirahi Ketika akan ditrekan itu burung malah diam Nah, akan tetapi burung bunyi itu sudah pasti ada dirahinya teman-teman Gak mungkin lah Burung bunyi tidak ada dirahi itu sangat tidak mungkin teman-teman Bahkan tetapi ketika burung ingin diperkitu ngadu Burung itu harus seimbang dulu antara birahi dan emosinya teman-teman Nah, disini agak sedikit susah ya Bagi masih cara menumbuhkan emosi dari suara nontonnya teman-teman Nah, untuk menambahkan birahi Ini banyak sekali caranya teman-teman Mulai kita menggunakan racikan sendiri maupun beri yang sudah jadi Menggunakan doping Ataupun melakukan terapi-terapi militer atau terapi sauna teman-teman Nah Ketika kita akan memberikan pakan Ketika ingin menaikan birahi Banyak dari para guru-guru yang menyebutkan Bahasanya kalau ingin menaikan birahi Cukup menggunakan air gula yang kental Atau menggunakan racikan yang sedikit kental Nah, itu juga bisa dipercaya untuk menumbuhkan birahi Yang menontonnya teman-teman Kalau bisa menggunakan doping Doping banyak di pasaran Itu terserah teman-teman Atau menggunakan doping atau secara murni Dan terapi sauna Nah, terapi sauna ini biasanya Kalau untuk menaikan birahi itu Menggunakan terapi burung kering dan perodong kering teman-teman Itu yang paling sering belakang oleh teman-teman Nah Itu teman-teman ya Cara menaikan birahi Itu bisa menggunakan air gula Ataupun racikan yang tidak sedikit kental Menggunakan doping Ataupun menggunakan air strike di sauna Nah, disini saya akan menjelaskan tentang Cara menambahkan mentalnya Ini cara saya tersendiri Untuk menambahkan mental sauna Atau bagaimana di track itu mau jalan Nah Untuk menambahkan mental sauna Ini sebenarnya agak sedikit susah teman-teman ya Apalagi Ketika burung kering itu Akan menjadikan burung lomba teman-teman Karena Udah banyak para burung sauna Yang sudah mewah-mewah teman-teman ya Nah Misis dengan pengalaman saya Untuk Menjadikan burung itu Kita di track Itu mau bunyi teman-teman Untuk perumahan teman-teman ya Nah Ketika kita ingin men-track Burung sauna Itu Supaya Apa namanya Supaya Ngadu Atau supaya Ekonomi tergetar-getar itu Biasanya saya Selalu mempeluk krodong kan teman-teman Hariannya itu saya dipeluk krodong Nah Buka krodong itu Hanya waktu pagi hari saja teman-teman Di pagi hari kan kita Menurutkan Mandi-mandi sendiri Dan kita ganti air minum Dan air gula Dan kasih kerotok Nah itu di pagi hari Nah setelah itu Setelah kita jemur Kita ingin men-track dulu nih Selama 5 menit Dan baru kita Kruk krodong Nah Buka krodong ini Di sore hari Bisa di jam 4 Atau bisa di jam 3 Dan ganti air minum Dan nestarnya Nah nestarnya ini Ganti gunakan air gula Nah ini lakukan Rutin ya Setiap hari teman-teman Di kruk krodong teman-teman Itu yang pertama Untuk yang kedua Sering bawa Kegantangan teman-teman Nah Ini kata guru-guru saya Ketika kita Mengseringkan Burung itu Bawa kegantangan Pasti perlahan-perlahan Mentarnya itu Akan terbangun Akan naik Tingkat Buat tingkat Ketingkat Itu pasti akan naik Nah yang kedua Bisa teman-teman Bawa kegantangan Walaupun teman-teman Tidak menggantangkan burung Akan tetapi Hanya menyatolkan Di pinggir gantangan Itu sudah juga Bisa menerapkan Supaya mentalnya itu Terbangun teman-teman Nah jadi yang kedua itu Bisa diajak Kegantangan Nah untuk yang ketiga Ini lebih simpel lagi Teman-teman ya Teman-teman cukup Mengenter kalam saja Teman-teman Nah Mengenter kalam ini Bisa juga Apa namanya Menjadikan burung Sobun itu Mentalnya itu terbangun Teman-teman Untuk mengenter kalam Teman-teman Nah ini mengenter kalam Ya mau setiap hari Mau Seminggu sekali Itu terserah teman-teman Yang penting kita Mengetrek Jadi itu teman-teman ya Faktor penyebab Sogon ekornya itu Getar-getar Ini faktor umumnya saja Teman-teman Ini menurut pribadi saya Yang pertama itu bisa Karena Apa namanya Bisa karena menjadi Kurang biaya Dan mentalnya Belum Stabil teman-teman Nah Jadi inti dari pembahasan ini Sogon yang ekornya Getar-getar itu Bisa Menyebabkan Atau faktornya itu Kurang dirahi Dan mentalnya Belum stabil Teman-teman Nah itu ya Inti dari pembahasan ini